Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara add atau menambahkan Suprema bio entry w2 kedalam software biostar2 ya jadi nanti bagaimana cara add atau menambahkan device ini bio entry b2 ke software biostar2 server nah ini saya koneksikan ke hub suite POE ya karena ini support POE jadi tegangannya bisa langsung menggunakan hub suite POE tanpa menggunakan adapter 12 volt Nah kalau masih default biasanya anak nanti langsung terdeteksi kalau ini sudah di pernah pernah dirubah IP nya kita default IP nya dulu ya tekan tombol ini sampai nanti bunyi nah ini berarti sudah default IP nya menjadi DHCP karena kalau tidak DHCP biasanya tidak terdeteksi ya Oke setelah itu nanti kita tinggal masukkan tinggal kita seti biostar2 baiklah langsung menuju ke laptop Hai baiklah langsung saja ya ini sudah saya akses biostar2 saya ya aksesnya bisa menggunakan web browser ya ini IP dari servernya tinggal masukkan ID dan password ya tentunya tentunya masing-masing nanti beda ID dan passwordnya jadi tergantung saat install install softwarenya ya makai ID dan passwordnya seperti apa baiklah oke untuk add device kita langsung menuju ke device kemudian kita search device biasanya kalau default dan masih DHCP dia langsung terdeteksi nah ini terdeteksi dua ya DHCP fail karena memang tidak saya hubungkan ke router nah ini masih lokal dan berdiri sendiri makanya kita add nanti kemudian set IP nya nah ini kita checklist dua dua-duanya kita checklist kemudian set IP kemudian kita nanti setting IP di sini use DHCP kita hilangkan checklistnya kemudian di sini kita set IP nya sesuaikan dengan segmennya ya kalau ini ya 4200 ya ini contoh belakangnya saya pilih yang saya pilih yang saya pakai 11 satu segmen kan yang penting kan belakangnya berbeda seperti itu kemudian subnet nya seperti ini 255.25.255.0 gateway ini bisa diisi atau tidak kalau lokal ya nggak usah sebenarnya ya kemudian di checklist ini server address nya 200 ya ini server port ini defaultnya kemudian apply oke yes selanjutnya yang kedua sama ya oke tadi kan 4.11 berarti ini kita pakai 4.12 ini hanya contoh saja ya disesuaikan IP nya dengan segmen dari IP address dari servernya oke oke kita checklist di sini kemudian apply kita tunggu beberapa saat nanti akan muncul di waiting device ya kita bisa reload dulu refresh page nya nanti dia akan muncul di waiting list device nah ini sudah muncul satu kita tunggu yang satunya lagi ya kita refresh refresh atau reload aja sampai muncul kedua-duanya di waiting list nah ini sudah berarti kita bisa klik kanan add waiting device oke ini juga klik kanan add waiting device oke oke kita bisa edit kedua-duanya saya yang pertama dulu saya edit nanti akan saya berubah namanya oke saya sesuaikan di pintunya ini contohnya biar mudah ya pintu pintu lobby nah ini contoh saja oke kemudian time zone nya sesuaikan kemudian time synchronize kita checklist saja disini untuk disesuaikan dengan server oke oke selanjutnya oke selanjutnya nah ini out mode nya berarti dia bisa jari saja atau kartu plus jari nah nanti kita bisa edit ya kalau ingin hanya kartu plus jari ya ini dihilangkan kalau nanti ingin jari saja dan kartu saja ini dihilangkan nanti kita tambahkan yang kartu yang kartu nah ditarik disini ya seperti itu ini biarkan seperti ini ya dan ini out mode nya nanti tergantung kebutuhan kalau hanya ingin kartu plus jari nah jarinya ini dihilangkan ya jadi dia nanti kartu dulu baru jari kalau ini berarti jari bisa atau kartu plus jari ya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan oke kemudian kalau yang my fair pengalaman saya ini pakai lsb dan ini kita pilih yang waken ya oke seperti itu yang my fair harus seperti itu pernah di apply ini tadi pintu lobby nah kita yang satu lagi saya edit akan saya namakan pintu server seperti itu ya oke kita edit biar biar mudah ya maksudnya nah letaknya di mana seperti itu di pintu mana enak seperti itu saya namakan pintu server ruang server ya oke langkah selanjutnya sama seperti tadi ya oke oke out mode nya juga saya biarkan seperti ini dulu kemudian untuk yang my fair ini kita format table nya adalah waken kemudian saya pilih yang lsb ya nah ini seperti ini msb juga bisa sebenarnya kemudian apply oke oke sampai 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 disini kita sudah berhasil menambahkan dua device ya dalam ini saya menggunakan Buntry W2 atau device yang lain yang support tentunya bisa ditambahkan nanti bisa di edit nama-namanya kemudian selanjutnya satu lagi saya akan menambahkan pintu kita harus tambahkan itu tadi kan device sekarang lebih ke pintu ya nanti karena disini ada settingan untuk port relay sama door sensor sama exit button ya seperti itu kita add door namanya kita samakan saja ya nggak masalah pintu lobby utama contohnya seperti ini entry device nya kita pilih yang tadi pintu lobby door relay kita harus checklist ini ya pilih nya cuma 1 relay 0 ini kemudian exit button kita bisa pilih untuk exit button itu ada dua port sebenarnya ya port 0 atau port 1 kita pilih port 0 saja door sensor kalau tidak dipasang jadi tidak usah dipilih kalau dipilih kita pilih yang input port 1 karena saya tidak pasang ya saya kosongkan non seperti itu open time saya buat 5 detik oke oke seperti itu saja dulu oke satu lagi tadi pintu ruang server ya pintu server server room tentunya device nya yang pintu server server sama kemudian exit button kalau pakai ya ini kalau tidak dipakai ya ini tidak usah di checklist ya karena mau pakai ya kita checklist kita pilih maksudnya port nya oke open time nya oke dan lain-lainnya nanti bisa di setting belakangan oke di apply oke oke berarti sudah ada dua pintu lalu nanti kan selanjutnya kita bisa membuat akses group akses level ya tapi kali ini saya di segmen ini adalah tentang cara meng-add atau menambahkan device kemudian kita menambahkan pintu ya ya kan disesuaikan dengan device nya tentunya kalau seperti ini kita bisa ada tanda seperti ini kita bisa klik kanan sync device oke setelah itu sudah hilang kan atau dua-duanya kita bisa klik kanan synchronize device oke seperti itu baiklah demikian di segmen kali ini tentang cara menambahkan device ya dalam hal ini Suprema bio entryway 2 software biostar 2 dan menambahkan pintu untuk segmen selanjutnya nanti bisa mengenai akses kontrol ya mengenai cara akses group dan akses level kemudian juga menambahkan user dan lain sebagainya jadi segmen kali ini cukup menambahkan device dan menambahkan pintu ya di biostar 2 demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh